Atau belum diambil pemiliknya Atau masih masih recovery Atau masih kayak apa Dia bisa buat rumah emas batangan Kita aja punya emas Satu batang aja mungkin gak ada Teman-teman ya Kenapa Rose ini membuat rumah yang berbentuk Kamar atau kamar yang berbentuk Rumah Lita Halo teman-teman Selamat datang lagi di Lita Lito Channel Dan di video kali ini Aku mau nge-review Secara belak-belakan lagi Bangunan dari kalian Dan seperti biasa sebelum kita masuk Kedalam videonya disini ada Sosial media aku, ada instagram Dan juga ada tiktok Bagi kalian yang belum follow Bisa langsung aja di follow Oke deh kalau kayak gitu teman-teman Tanpa basa-basi Semoga aja salah satu bangunan dari kalian Akan aku review hari ini Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Let's go Oke teman-teman Jadi bangunan yang pertama Disini ada dari teman kita Yang bernama Rose Istiroka Dia punya bangunan kamar Kamar teman-teman ya Kenapa Rose ini membuat rumah yang berbentuk kamar Atau kamar yang berbentuk rumah Ya mungkin ide dia ini bagus juga teman-teman ya Bagi orang-orang yang mau bikin rumah Tapi belum sanggup bikin rumah secara utuh Jadi nyicil dulu kamarnya Terus nanti WC-nya Nanti dapurnya Seperti itu mungkin teman-teman ya Eh tapi jangan ngelan dulu teman-teman ya Karena disini dia itu masih umurnya 7 tahun Dan aku gak tau kenapa kebetulan juga teman-teman Aku pake baju tidur hari ini Outfitnya ya Wow sepertinya Rose Istikora ini Bener-bener membaca pikiran aku teman-teman ya Eh Atau aku yang membaca pikirannya ya Oke lupakan itu teman-teman ya Mari saatnya kita review Aku suka banget teman-teman Dalamnya itu ternyata rapi banget ya Warnanya pink Ada kasurnya Ada mejanya Dan ya ini bener-bener pink Ya ampun Ini kesukaan aku kasurnya sih teman-teman ya Disini tuh angelnya kayak bagus banget gitu ya Dari jendela, korden, kasur Itu kayak elegan Tapi pas liat kesini tuh kayak Ya Kesini teman-teman ya Nah kesini tuh kayak melompong kosong Ini seharusnya bisa diisiin lagi ya Rose ya Bisa diisiin TV Eh TV-nya udah ya disini ya Oh bisa diisiin lemari-lemari gitu ya Pokoknya dibanyakin aja lah ya Karena kan ini juga propertinya masih banyak banget yang belum dipakai Yeay ya Di dalam lemarinya ada apa? Ada bunga sakura Bunga sakuranya tembus sampai dalam teman-teman ya Wow Oke jadi simpel banget teman-teman ya Isinya tuh cuma ada kasut Meja belajar Lemari buku Lemari baju TV AC Ya itu aja teman-teman ya Tapi ya untuk anak yang baru usianya 7 tahun Udah bisa buat kayak gini Apalagi di HP ya Kan itu agak susah teman-teman ya Aku tau banget kok Buat di HP itu bener-bener ribet dan susah ya Ngarah-ngarahinnya Jadi ya Menurut aku ini udah luar biasa banget teman-teman ya Udah Usahanya tuh udah bagus gitu ya Dan bukannya gak mungkin teman-teman ya Kalau nanti Rose itu bisa membuat yang lebih bagus lagi Daripada bangunan ini Karena ini dia masih tahap belajar teman-teman ya Jadi ya menurut aku ini udah bagus banget untuk step awal Oke Oke deh kalau kayak gitu teman-teman Kita lanjut lagi yuk ke bangunan yang nomor 2 A few moments later Oke jadi untuk rumah yang kedua teman-teman Disini ada dari teman kita namanya Raysyah Blue Disini dia buat rumah emas batangan Wow hebat banget ya teman-teman ya Sekaya apa dia bisa buat rumah emas batangan gitu ya kan Kita aja punya emas satu batang aja Mungkin gak ada teman-teman ya Lama gak ada Ya jadi menurut aku teman-teman Ini adalah salah satu rumah yang unik Dengan rumah yang tadi itu juga unik teman-teman Ya jadi aku ya Pokoknya nge-review yang unik-unik lah teman-teman ya Dari jauh emasnya ini bener-bener kelihatan Kayak berat banget Terus itu kayak bervolume gitu teman-teman ya Eh pas taunya masuk Lompong teman-teman ya Di dalamnya itu ada rongganya Ini sama aja kayak kita beli ciki Ternyata isinya tuh angin doang Gak ada isinya tapi isinya angin doang teman-teman ya Ketemu disini ada meja makan Ya ruang dapur teman-teman ya Oke lanjut masuk kesini ada Apa ini? Oh tempat tidur Wah single bed Dan ada laptop Ada tempat belajar Ada mesin cuci Tapi tidak terbuat dari emas teman-teman ya Ini kayaknya yang melanggar Yang aneh yang berbeda sendiri teman-teman Tidak terbuat dari emas Sementara yang lainnya itu terbuat dari emas ya Ya kecuali pintunya juga Terus itu ya toiletnya Sowernya juga teman-teman Tidak terbuat dari emas Jadi ya kurang sultan ini mah ya Kurang sultan Harusnya kalau emas tuh emas semua aja ya kan Tapi sumpah loh teman-teman Ya aku dari tadi tuh Masuk ke rumah ini tuh kan sempit Terus itu juga warnanya itu Bener-bener sama semuanya emas Itu bikin aku pusing teman-teman ya Yang review aja pusing Apalagi yang bikin Coba ya kalian bayangin ini ya Wah bener-bener hebat sini ya Yang bikin bener-bener tahan ya Ya jadi buat Raisa Menurut aku rumah emas batangan ini tuh bagus Idenya itu cemerlang ya Yang bikin bagus itu karena Idenya itu loh teman-teman ya Kok kepikiran bikin rumah emas gitu ya kan Jadi kalau kayak gitu teman-teman Kita lanjut lagi yuk Ke bangunan yang nomor tiga Oke jadi untuk bangunan yang ketiga teman-teman Disini ada dari teman kita Yang namanya Sivanur Fadila Dia membuat igloo imut teman-teman ya Nah jadi bisa kalian lihat Ini tuh bener-bener imut ya Sesuai dengan namanya imut ya Imut imut itu imut imut tuh kecil-kecil gak sih maksudnya Ya kalau ini tuh lumayan besar sih bangunannya teman-teman ya Karena ada lima tumpuk igloo Wow Oke kita masuk di ruangan pertama Nah disini ada Wow ruang tamu sama ruang nonton TV teman-teman ya Terus itu ke atas lantai duanya Ini ada tempat kerja teman-teman ya Tempat tidur Wow Dan oke disini ada Apa ini Hah Oh Gak kepikiran teman-teman Aku baru pertama kali ini Ada orang yang bikin tempat boxer atau tinjut Oke kita naik lagi teman-teman ya Hah Ini kita harus bunuh diri kah Baru kita bisa naik ke atas Ini aneh banget teman-teman Tangganya kenapa begini ya Coba agak maju sedikit ya kan Oh kayak gini mah susah ya Oke Ini ada balkonnya coy Wow Oke dan disini ada taman Wow Tamannya bisa didudukin Oh gak bisa teman-teman ya Ini ayunannya padahal bagus banget loh ini ya Unik unik Ya disini juga Naik ke lantai Yang keempat ini kayaknya ya Eh kelima atau keempat ya Keempat Oke kita disini ada Camar tidur lagi teman-teman ya Wow Lebih banyak baju dan Lebih bagus sih Lebih lebar teman-teman ya Wow aku suka cuy Oke kita naik ke lantai lima Yang terakhir teman-teman Disini ada apa ya Yang paling transparan Tempat apa ini Empat ngisi baju Gosok baju Laundry gitu teman-teman Oke jadi buat Siva ini Keren banget ya Ide nya juga unik banget Sebenernya ini satu rumah Cuma dibagi-bagi aja ruangannya gitu ya Oke deh kalau kayak gitu teman-teman Kita langsung aja lanjut Ke bangunan yang nomor 4 Apa yang terakhir A few moments later Oke untuk bangunan keempat teman-teman Disini ada dari teman kita Yang bernama Setiatun Sururi ya Disini dia itu membuat Pet shop Atau pet hospital Teman-teman ya Kalau untuk pet shop Aku tuh udah sering temui Teman-teman ya Tapi kalau untuk pet hospital Atau rumah sakit hewan Aku belum pernah lihat Oke Kita langsung review Di toko hewannya dulu Teman-teman ya Sekilas kayak bukan toko hewan Sih ini ya Karena Ini Isinya itu kayak Jualan bir Kasir Emang hewan mabuk Mabukan teman-teman ya Oke ada kasir Disini ada apa ini Oke apa ini Oh kamar mandi Wah ternyata ada kamar mandinya Oh iya ini kamar mandinya Teman-teman ya Oke pintunya yang gantung gitu ya Wow Aku suka sih ini ya Model kamar mandinya unik ya Belum ada yang buat kayak gini teman-teman ya Padahal ini sering banget ditemui Di tempat-tempat umum sekarang ya Oke disini ada jalan yang menembuskan ke ruangan sebelah Yaitu rumah sakit hewan teman-teman ya Ada tempat menunggu sepsionisnya teman-teman Ruangan pertama Oke ruangan cek-cek ini ya teman-teman ya Cek-cek pasien Dan ini meja dokternya pasti disini ya Wow Keren sih ini ya Keren ya Keren 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 Untuk ruangan yang kedua apa nih teman-teman Apakah sama Ini lebih bagus ya Bukan Baru aja mau bilang lebih bagus Tapi ternyata ini adalah kamar mandi Eh bukan kamar mandi ya Ini maksudnya tempat Grooming ya Groomingnya hewan ya Jadi untuk mandiin hewan itu tuh disini ya Wow Keren 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 Ide nya keren ya Dan ruangan terakhir Apa ini aku penasaran banget Oh ada apa ini Oh tempat bermain teman-teman Ya nah biasanya Kalau hewan-hewan dititipkan Disini Atau belum diambil pemiliknya Atau masih masa recovery Atau penyembuhan Biasanya ini ditaruh di tempat ini dulu teman-teman ya Wow Oke jadi buat setiatan suruh Ria Menurut aku ini bangunannya bagus Tapi aku lebih suka pet hospitalnya Daripada pet shopnya teman-teman ya Karena pet hospitalnya tuh lebih Mewah dan lebih bagus Penataannya lengkap Kalau pet shopnya ini kayak kekurangan bahan gitu teman-teman ya A few moments later Oke teman-teman mungkin sampai disini aja dulu video kita hari ini Dan semoga kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe Nantikan video-video ku selanjutnya See you next time And bye-bye Bye